Saudari-saudaraku yang terkasih, ada seorang pewarta berkunjung ke sebuah penjara untuk membawakan renungan kepada para penghuni penjara. Setelah selesai membawakan renungan, ia berbincang-bincang dengan beberapa orang penghuni penjara tersebut. Ia menanyakan pertanyaan yang sama kepada tiap tahanan. Mengapa saudara berada di penjara ini? Berulang kali ia menerima jawaban yang kurang lebih sama. Di antaranya, saya tidak seharusnya berada di sini. Saya tidak diperlakukan, diperlakukan tidak adil. Saya dijebak, saya dipintah, saya tidak diadili dengan adil. Dan segala macam ungkapan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang mengakui bahwa dirinya bersalah. Maka mereka berada di dalam penjara tersebut. Akhirnya pewarta itu berjumpa dengan seorang pria yang menutupi wajahnya dan ia menangis. Kemudian pewarta itu bertanya, Kenapa anda menangis? Lalu tahanan ini mengatakan, Saya tidak mampu, saya tidak sanggup untuk menanggung dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Mungkin Tuhan tidak akan mengampuni saya lagi. Dan pewarta itu mengatakan, Kuji Tuhan, akhirnya saya menemukan orang seperti anda. Saudari-saudaraku yang terkasih, Orang ini mengakui kesalahannya. Dan pewarta itu akhirnya menyampaikan firman Tuhan, Menyampaikan tentang kebaikan dan belas kasih Tuhan yang tiada batas. Dan akhirnya orang ini mengalami kesembuhan secara rohani. Gambaran tentang dua sikap yang berlawanan dalam perumpamaan Yesus tentang orang parisi Dan pemungkucukai yang berdoa dibait Allah sangatlah tepat. Orang parisi itu menganggap dirinya benar, Dan orang seperti itu berpikir bahwa mereka itu benar karena usaha mereka sendiri. Mereka tidak sadar akan sikapnya atau perangainya yang berdosa. Ketidaklayakan diri mereka dan bahwa mereka terus-menerus membutuhkan pertolongan, Rahmat dan kasih karunia dari Allah. Karena tindakan-tindakan kelaliman dan kebaikan kealiman dan kebaikan lahiria yang luar biasa, Mereka menyangka bahwa mereka tidak memerlukan kasih karunia Allah. Bahwa mereka justru layak dan pantas untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Saudari-saudari yang terkasih, Sebaliknya pemungkucukai itu betul-betul menyadari dosa dan kesalahannya, Dan dengan sikap pertobatan yang sejati, Ia berpaling dari dosa kepada Allah untuk memperoleh pengampunan dan rahmat. Ia sungguh-sungguh mengakui kelemahannya, Sungguh-sungguh mengakui keberdosaannya, Bahkan dikatakan menatap ke langit juga dia tidak berani. Dalam bacaan pertama, Hosea memberikan kepastian kepada umatnya bahwa sekalipun Allah harus menghukum dosa, Dia senantiasa ingin menyembuhkan dan memulihkan. Ketika umat melakukan pertobatan dengan ikhlas, Allah akan mendatangkan pembaharuan kehidupan rohani. Dan ketika mereka lebih mengenal Tuhan, Allah akan datang bagaikan hujan, Membawa berkat dan kehidupan rohani selanjutnya. Bangsa Israel mengaku sangat mengasihi Allah, Tetapi hal itu rupanya hanya di mulut. Kasih mereka dangkal, Dan seringkali hanya mementingkan diri mereka sendiri. Saudari-saudari yang terkasih, Selama orang berdosa menyatakan dirinya tidak bersalah, Dan menyangkali dosanya di hadapan Tuhan, Ia tidak dapat menerima karunia pengampunan. Namun, bila ia mengaku bersalah dan berseru, Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini seperti pemungut cukai, Maka ia akan diampuni. Dan kata-kata orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dipenarkan Allah, Sedang orang lain itu tidak, Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, Bahwa ketika kita mau mengakui keberdosaan kita, Allah hadir dengan kasihnya yang berlimpah. Maka untuk mendapatkan keselamatan, Kita harus mengakui bahwa kita telah hilang dan telah berdosa. Yang sungguh-sungguh diminta Allah dari kita ialah kasih setia, Yaitu setia yang kokoh dan setia sebagai tanggapan terhadap kasihnya yang berlimpah. Ia juga mengharapkan pengenalan pribadi akan dirinya sebagai Tuhan penguasa atas kehidupan kita. Mari saudari-saudari yang terkasih, Di dalam masa prapaskah ini kita sungguh bergunakan, Kita manfaatkan masa ini dengan baik, Untuk mengakui dan menyadari keberdosaan kita, Supaya rahmat Allah sungguh hadir nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.